Pihak kepolisian diketahui telah berhasil mengamankan tujuh orang pesepeda yang masuk ke jalur tol Jagorawi pada minggu 13 September 2020. Para pesepeda tersebut juga telah membenarkan bahwa mereka adalah sosok yang ada dalam video viral yang beredar di media sosial. Saat ditanya alasannya, mereka berujar sedang tidak fokus lantaran kelelahan hingga tak tahu telah masuk jalur tol. Kepala Induk Patroli Jalan Raya atau PJR Tol Jagorawi Korlantas Polri Kompol Kamila Tasran mengatakan pihaknya telah memeriksa para saksi dan rombongan pesepeda mengenai persoalan tersebut. Ada pun saksi yang diperiksa berinisial AR, WO dan juga SO. Berdasarkan keterangan mereka, awalnya pesepeda tersebut melaksanakan kegiatan sepeda santai bersama beberapa rekan dari Bekasi ke Pamulang. Kegiatan dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya menyusuri jalan perkampungan menuju sebuah kafe. Namun sekembalinya dari lokasi, rombongan terpecah dan baru bertemu bersama rekan lain di res area km 45 dalam perjalanan pulang. SO menjelaskan, ia bersama ke enam temannya benar-benar tak tahu jika jalur yang dilewati adalah jalan tol. Mereka mengaku lelah dan tak fokus akibat mengejar ketertinggalan dengan rombongan lain. Hal itulah yang membuat mereka tak melihat adanya rambu sepeda dilarang masuk ke dalam tol. Para pesepeda tersebut juga mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Mereka juga siap menerima konsekuensi dan hukuman atas kesalahan yang telah diperbuat. Akibat tindakannya itu, para pesepeda terancam pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Pada 10.8.45, keterangan dari Sekuriti, res area km 45 bahwa para pesepeda memulai kegiatannya dengan menyusuri jalan perkampungan di sebelah res area km 45. Kemudian untuk baliknya, para pesepeda didunggah masuk dari jalan raya Sukabumi, underpass yang menuju tol Jakorawi, di mana jalan tersebut tidak ada gerbang tol. Dapat dari CCTV, Indomaret, res area km 45 bahwa pada kumpul 11.41, para pesepeda datang dan beristirahat di depan Indomaret tersebut. Tidak beberapa lama, para pesepeda menaikkan sepedanya ke pick-up. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.